Berikut ini hasil pertandingan Piala Asia U20 2023 di matchday kedua hari ini Hasil pertandingan dari grup B Vietnam berhasil kalahkan Qatar dengan skor 21 Sementara itu Iran kalah 23 dari Australia Kemudian hasil pertandingan dari grup A Irak kalah 0-1 dari Uzbekistan Dan Surya kalah 0-1 dari Indonesia U20 Gol tunggal Indonesia dicetak oleh Hoki Caraka di menit ke-35 Dan berikut ini kelas main terbaru Piala Asia U20 2023 sampai hari ini Untuk grup A masih dipimpin oleh Uzbekistan dengan koleksi 6 poin Dipuntuti Irak dan Indonesia U20 dengan koleksi 3 poin Kemudian grup B masih dipimpin oleh Vietnam dengan koleksi 6 poin Dipuntuti Australia dan Iran dengan masing-masing 3 poin Di laga terakhir Vietnam akan bertemu dengan Iran Kemudian grup C dipimpin oleh Korea Selatan dengan koleksi 3 poin Dan grup D dipimpin oleh Jepang dengan koleksi 3 poin Dan untuk pertandingan selanjutnya di hari Minggu tanggal 5 Maret Pertandingan Jordania lawan Korea Selatan akan ditayangkan iNews jam 5 sore Sedangkan Oman lawan Tajikistan akan dihelat jam 7 malam Namun tidak akan ditayangkan Kemudian di hari Senin tanggal 6 Maret Pertandingan Kyrgyzstan lawan Jepang akan ditayangkan iNews jam 5 sore Dan Cina lawan Saudi Arabia ditayangkan iNews jam 7 malam Dan di laga penentuan Indonesia U20 akan bertemu dengan Uzbekistan di hari Selasa tanggal 7 Maret Laga tersebut akan ditayangkan RCTI mulai jam setengah 9 malam Untuk topscore Piala Asia U20 2023 sampai hari ini Dipimpin oleh Sung Jin Yong, Naoki Kumata, Segechitz, dan Nguyen Kuo Kspiet dengan koleksi 2 gol Terima kasih juga Terima kasih Terima kasih telah menonton!